Halo teman-teman semua, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, tepat pada tanggal 17 Agustus 2022, di SMP Negeri 28 Surabaya ini mengadakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun yang berslogan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, bagaimana ya upacara pada hari ini? Yuk kita simak! SMP Negeri 28 Surabaya SMP Negeri 28 Surabaya SMP Negeri 28 Surabaya SMP Negeri 29 Surabaya SMP Negeri 28 Surabaya Terima kasih. Pemimpin upacara mengambil perempuan yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara di pimpin awal pemimpin barisan yang paling kanan. Penghormatan peserta upacara mengambil perempuan yang telah ditentukan. Laporan masing-masing pemimpin barisan yang telah ditentukan. Pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Terima kasih. 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 Pemibadahan Samerah Putih di dilabur kebangsaan Indonesia Pemibadahan Samerah Putih di dilabur 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 Terima kasih. 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 Yang saya hormati Bapak ibu guru SMP Negeri 28 Surabaya Yang saya hormati Bapak ibu karyawan SMP Negeri 28 Surabaya Dan anak-anakku sekalian Yang saya sayangi dan saya banggakan Puji syukur dan rasa terima kasih Kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang telah melintakan rahmat, nikmat, taufik, setanjaya kepada kita semua Sehingga pada pagi yang berbahagia ini Kita dapat memperingati Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-77 dalam badan senar alatia Pada 77 tahun yang lalu Dengan penuh keberanian Para pendahuli kita Mengumbangkan kemerdekaan Terutama si kemerdekaan Republik Indonesia Dengan mengibarkan bendera sangsa kamerah putih Menyatakan kemerdekaan dan perjawatan bangsa Lalu lahirlah Indonesia yang merdeka Perjualan melapai kemerdekaan Telah terkata dalam suatu sejarah Dan kita tidak boleh berhenti bergerak dan dalam melangkah Maksudnya pada tahun ini Kita memperingati hari ulang tahun ke-77 Pemerdekaan Republik Indonesia Pada tahun 2022 22 tahun yang lalu 22 tahun sekarang ini Dengan semangat Dengan semangat Dengan tema Pulih lebih cepat Barat lebih kuat Semangat tersebut saat ini Sedang kita berhenti bersama Melalui Presiden G20 tahun Dengan peran besar kemerdekaan Dengan peran besar kemerdekaan Penyelidikan, 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 riset, dan teknologi Dalam menggalang kolaborasi global Untuk berkotong Yang memulihkan dan membangkitkan sistem pendidikan Kita telah memberikan contoh kepada dunia Bagaimana proses pembelajaran di dunia saat ini Semakin berpihak kepada murid Dan kemerdekaan guru Untuk berkreatif dalam mengajar Melalui penyelidikan merdeka Dari berpahal merdeka mengajar Kita telah memberikan bukti Bahwa upaya untuk memperluas akses Terhadap pendidikan Yang berkualitas Dapat dilakukan melalui Proposan mekanisme bantuan operasional sekolah Dan berbagai program Kehubungan biaya sesuai Kita juga telah meyakinkan dunia Bahwa generasi muda Indonesia Sudah berlatih Dengan dunia kerja Dan berhubungan permasyarakat Yang berbekal Tadi proses sejak Di bangku kuliah Melalui berbagai program belajar Di luar kampus Yang terhimpun dalam kampus merdeka Begitu juga pada sektor budaya Kemenidik Pristek Dalam lapuan G20 Menorong negara-negara kuliah Untuk menghasilkan Dukungan Pendanaan Bagi Seniman dan pelaku budaya Agar dapat kembali Menginspirasi Dengan karya-karya terbaik Khususnya Di masa Pasta pandemi Inisiatif ini Telah berlanjut Dari Terobosan Dana Abadi Kebudayaan Dan kanal budaya Pertama di Indonesia Yang kami Muncurkan Yang telah memberikan Banyak manfaat Bagi para Penderak budaya kita Hal-hal yang Saya Sebutkan tadi Barulah sebagian kecil Dari Terobosan Merdeka Belajar Yang sekarang Sudah mencapai 21 episode Masih banyak Lagi episode Merdeka Belajar Yang akan kami Muncurkan Sampai Semua Anak Bisu Indonesia Meratakan Kemerdekaan Yang sebenarnya Yaitu Belajar Dengan bahagia Berkaya Tanpa Hambatan Berlari menuju Masa depan Dan Penuh Keberanian Sebagai pelajar Pantasila Selamat Memperingati Hari Pulang Tahun Yang ketujuh Bisu Kemerdekaan Dari Indonesia Untuk seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia Khususnya Berarti Para Penjik Tenaga Pemidikan Dan Peserta Pijik Di seluruh Tanah Air Mari Kita lanjutkan Untuk memulihkan Dan Memangkatkan Indonesia Merdeka Terwujud Mengujudkan Merdeka Belajar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka 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 Terima kasih 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 selamat menikmati 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 pelajaran selamat menikmati 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 Halo Sofya, aku mau tanya-tanya seputar PASKIP nih, ke kalian, kalian ini latihan buat PASKIP di upacara tujuh belasan itu dari kapan sih? Kita udah dari satu minggu lalu dan itu kita latihannya setiap hari pulang ke sekolah, berarti kayak pulangnya sore-sore banget Iya, mungkin malem-malem sekitar lima Terus suka duka, kalian ikut PASKIP ini apa? Suka, suka mungkin ini jadi pengalaman Iya pengalaman juga Kalau dukanya, ya kita mencapai, terus terima kasih Kalian ikutkan PASKIP, pasti tau dong hal-hal yang penting di PASKIP itu apa aja? Yang penting, pertama ini sih, ya kedisiplinan sama diri kita terus abis itu baris berbaris itu juga harus meradikan tempo juga Terus pokoknya nyamain supaya gimana kita bisa baris berbarisnya itu rapi Keren ya, orang anak-anak PASKIP ini bener-bener disiplin banget guys Oke, sekarang aku mau tanya satu hal lagi Ada kesan dan pesan untuk Indonesia ini? Memandang Indonesia mungkin Atau kritik Indonesia Ya, semoga Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan lebih maju Oke, sekarang kesan-pesan untuk PASKIP mungkin ada? PASKIP ya, semoga kita jadi satu kesatuan yang tetap, terus bisa kekeluargaan juga Terus makin maju, ya makin solid Ya, makin solid Oke, terima kasih Reva dan Sofia Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih